Kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ke kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI pada Rabu 2 Agustus 2023 kemarin disebut-sebut menjadi sinyal PSI mendukung Prabowo sebagai capres. Padahal sebelumnya, PSI telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan PSI Badarudin Andi Picunang menyinggung soal dinamika politik yang berkembang selama ini. Dalam perjalanan dukungan terhadap Ganjar, Badarudin menyinggung kalau PSI merasa kurang direspon. Saat ditanyakan pihak mana yang tidak merespon tersebut, jawaban Badarudin mengarah pada pihak PDIP sebagai partai yang mengusung Ganjar. Saat dipastikan kembali soal arah dukungan PSI selanjutnya, Badarudin menyatakan masih akan menggelar rembuk rakyat kembali untuk menentukan hal tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo, ada kesamaan antara Prabowo dan PSI yakni soal pandangan Indonesia harus bersatu jika mau maju dan meninggalkan semua perbedaan untuk menjadi bangsa yang kuat. Grace juga memuji Prabowo sebagai sosok yang rendah hati dan menghormati siapapun lantaran mau datang ke kantor PSI, partai kecil non-parlemen yang masih diisi oleh anak-anak muda. Prabowo pun mengaku banyak kecocokan pandangan dengan PSI. Menyikapi adanya kecocokan tersebut, Prabowo secara tegas menyebut akan mengajak PSI untuk bekerja sama, terutama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR bersama PKB. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.